Yo tetangga-tetangga gue yang gue sayangin, what's up apa kabar semuanya? Ini gue excited seperti biasa karena gue baru aja berkunjung ke rumah tetangga gue yang sudah membintangi, wow itu kalau misalnya namanya Sinetron sama FTV itu banyak banget puluhan malahan dan dia sendiri juga sempet kayak mulai bergerak, karena dia hobinya basket kali ya jadi dia mempunyai passion di bidang basket dia menjadi manajer untuk timnas tim Putri Basket di Indonesia dan selama 18 tahun si tim Putri Basket ini gak pernah menang medali akhirnya gara-gara di bawah tangan dingin dia akhirnya berhasil memenangkan medali perak di SEA Games, luar biasa banget nah cuman oh iya dan dia sendiri juga sempet membintangi jadi peran utama di film gara-gara Ateng nah kalian kayaknya udah tau banget sih kalau misalnya gue ngomongin ini gue ngomongin siapa ya langsung aja ini dia Augie Fantinus Whatsapp brother, gila So guys sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa ya like dan share ke temen-temen kalian tekan tombol subscribe nya, nyalakan bell nya atau lonceng nya, thanks guys bro thank you banget gue bisa berkunjung ke rumah lo ya kan nyantai-nyantai gini gue suka sih sebenernya ini dekorasi natal nya juga masih ada gitu ya tahun lalu ya itu artinya gue gak pernah beres-beres ya iya gak apa-apa gue agak jurid kayak gitu kalau orang-orang bro apa kabar bro, baik-baik thank you banget justru nih gue seneng banget suka nonton youtube lo, seneng aja gue mendengarkan kisah-kisah dari tetangga-tetangga lo ya yang justru menjadi inspirasi buat gue, buat temen-temen juga yang nonton seneng aja itu disaat, karena gue yakin gak akan ngeliat video prank kan di youtube lo gue gak tau juga gak janji anyway kalau misalnya dari lo sendiri gitu kan, gue pertama pengen bilang congratulations karena anak kedua baru lahir dan namanya Anika, Anika Briel Wiana wow that's beautiful dan abisnya yang pertama Enzo ya iya nah lu sendiri, i don't know maksudnya kayak, you know what cerita lu itu bener-bener kayak banyak banget gue actually pengen ngobrol mungkin awalnya banget ketika lu terjun ke dunia entertainment day itu sebagai apa, sebagai penyiar radio justru oke, oke justru ya kalau kayak tadi lu bilang, wah ceritanya banyak berarti kayaknya hidupnya banyak masalah biasanya jadi ceritanya banyak, tapi ya semuanya gue syukurin sih right gue syukurin karena gue adalah orang Bandung, awalnya emang cuma sebagai penyiar radio di sebuah radio di Bandung, terus cuma berkarir biasa lah kalau udah suaranya didengar akhirnya kepikiran pengen tuh kapan mukanya muncul gitu iya suaranya didengar mukanya diliat kapan gitu iya akhirnya terhadap kesempatan itu ada di 2004 waktu itu main sinetron pertama sama Karnos Film mhm akhirnya udah main sinetron terus berkarir lah terus gue ke BDI Richard Buntario iya gitu akhirnya udah disitu pindah tuh dari 2005 akhir gue udah pindah Jakarta sampai sekarang gitu berkarya di dunia hiburan maksud gue emm lu dari entertainment sampai akhirnya jadi manager tim Nas Putri itu cintanya apa gitu nah ya ini lebih apa ya gak pernah nyangka juga sih Nil jadi kalo buat gue sih gini awalnya cuma karena hobi kan iya makanya gue nulis buku, buku gue gak laku ya 2017 iya gue dapet sih iya iya jadi itu gue tulis dari penonton jadi manager tim Nas Indonesia jadi emang kenyataannya gue cuma sebagai pencinta basket, senang basket, ngikutin basket gak pernah jadi pemain basket profesional hmm singkat cerita ya iya ada kesempatan itu buat gue gue harus ambil karena gue pikir kesempatan gak pernah datang 2 kali walaupun setiap kesempatan pasti ada resikonya iya hasil dan gagal dan buat gue yaudah gue siap dengan resikonya tapi pada saat itu gue harus mengutamakan si manager ini bukan si syuting syutingnya wow biar orang juga tau ini, ini kan bukan nama negara bawa nama negara tuh bukan buat bercanda-bercanda jadi ee ya buat gue ya gue harus itu yang utamanya si si entertainmentnya gue jadi inside job pada saat itu justru bro, lu berarti saat itu lu berkorban iya demi negara iya lu sebisa mungkin lu mengorbankan syuting-syuting lu di sinetron dan lain-lain yang kita tau lah duitnya gue gak tau ya duitnya di sinetron iya dibandingkan sama manager tim Nas putri Indonesia jauh jauh banget pasti iya kan jauh banget gitu nah tapi lu tetep komit lu disiplin sampe akhirnya kedisiplinan dan komitmen lu membawa medali perak DC Games 2015 2015 waktu itu gue ngebayanginnya ya kayak i don't know maksudnya dari kalo misalnya gue liat nih di hidup lu gitu ya pertama lu apa berjasa buat bangsa ini karena memberikan perak gitu ya medali perak buat tim Nas wanita yang udah 18 tahun gak pernah dapetin medali apapun gitu akhirnya dia dapet juga lu berjasa tapi ternyata negara ini malah you know gak membantu lu ketika lu bermasalah sama salah satu oknum misalnya dan akhirnya lu masuk penjara nah itu mungkin Ki lu bisa ceritain gitu ya kenapa sih sampe lu akhirnya masuk tahanan gitu iya di 2018 waktu itu gue nonton Asian Paragames karena gue salah satu yang men support basketball wheelchair Indonesia pertama kali tampil dan waktu itu punya kesempatan untuk nonton gue liat di hall basket Senayan begitu rame bahkan lebih rame dari nonton Asian Games nya jadi yang wheelchair tuh rame banget penontonnya dan gue sangat seneng banget liat itu dan gue melihat ada oknum kalo gue melihatnya dari kacamata gue ada oknum yang menjual tiket dengan mengundangkan seragam dan menurut gue tidak pantas makanya waktu itu gue videoin gue posting di sosial media gue tapi ternyata itu tidak cukup untuk melihat niat baik gue jadi akhirnya gue tau ada undang-undangnya ada hukumnya akhirnya gue harus masuk ke dalam tahanan selama 5 bulan 2 bulan di polda menjalani proses sidang dan lain-lain akhirnya 5 bulan eh tuntutan 8 bulan 5 bulan keluar jadi dari bulan Oktober sampai bulan Maret gitu gue melewati banyak hal wah kalo cerita lagi ya cerita di dalam sangat panjang gue gak pernah nyangka nih gue harus natalan di dalam tahanan tahun baru di tahanan dan lain-lain tapi sekarang nih tadi lu sempet bilang kalo misalnya awal-awal ya itulah sebagai manusia apalagi lu udah sempet berjasa untuk negara ini tapi ketika lu lagi dalam masalah sepertinya negara ini gak ngelakuin apa-apa untuk membantu lu ya gue gue melihatnya adalah gini bahwa ya inilah kita sebagai manusia itu emang tidak bisa mengandalkan manusia lagi karena buat gue yang menciptakan dunia ini ya cuman Tuhan jadi apapun gue waktunya semua Tuhan yang atur kita bisa berencana Tuhan yang menentukan kita mau boleh kita dikasih kebebasan sama Tuhan untuk memilih pekerjaan kita menentukan apapun tapi kalo kata Tuhan belum atau kata Tuhan sekarang saatnya ya yaudah gitu jadi menurut gue yang gue gue pelajari adalah sebenernya kadang gue sendiri nih sebagai manusia merasa bahwa gue tuh ngelakuin ini semua karena kekuatan gue karena kehebatan gue karena kepintaran gue karena kekreatifan gue padahal sebenernya balik lagi kalo kita tau bahwa ada kekuatan yang lebih besar lagi ya menurut gue itu adalah kekuatan dari Tuhan Yesus sih yang membuat gue merasa bahwa ya hey tetep rendah hati tetep jadi orang yang sabar tetep jadi orang yang ya harus bisa peduli sama orang lain wow jadi maksud lu adalah ketika lu sebagai manager timnas putri Indonesia yang berhasil mendapatkan medali perak yang berjasa atas medali perak tersebut sebenernya bukan lu tapi Tuhan yang berjasa melalui lu betul sehingga ketika lu mempunyai pemikiran seperti itu berarti ya sekarang gue masuk penjara ya gue juga cuma bisa bergantung sama Tuhan lagi gitu betul dan emang pada saat itu gue berpikir gini ya ampun gue udah bawa negara terus gue punya teman begitu banyak gue punya status sebagai public figure gak ada gunanya Niel wow menurut gue ya karena gini ya gak tau ya buat teman-teman yang lain cuman gue sharing adalah orang tau sih semua orang kayaknya yang di yang kena kasus undang-undang ITE biasanya sangat simple bermasalah klarifikasi minta maaf keluar tapi itu gak terjadi sama gue kayaknya cuman gue deh yang gak seperti itu lu udah lakuin padahal gue sudah melakukan itu semua minta maaf semua bahkan semua ada di penyidik di polisi semua ada cuman ya emang tidak bisa gue gak tau kenapa tapi buat gue gue gak mau cari tau kenapanya kalo gue cari tau kenapanya gue makin stres di dalam gue makin jadi gak bisa mikirin keluarga gitu jadi yaudah jadi buat gue ya gue harus bisa menjalani ini aja dah cara menjalankan itunya adalah apa yang gue harus lakukan ya balik lagi sama Tuhan buat gue gue harus mengisi waktu gue dengan kan mendekatkan diri lagi sama Tuhan terus mendekatkan diri lagi sama keluarga walaupun secara secara apa ya secara fisik emang jauh ya keluarga kan gue di dalam gitu tapi ternyata gue disitu belajar banyak sih belajar mengenai banyak hal itu susah tuh pasti tuh maksud gue lu emang sekarang sih kalo ngomong tuh gampang gitu iya kita harus mendekatkan diri sama Tuhan dan lain-lain gitu tapi maksud gue pada pas saat itu ketika oke let's let's go through it again gitu ya pas ketika lu nge video in abis lu posting mungkin perasaan lu gak sih yang ya mudah-mudahan institusi tersebut bisa terbantulah karena postingan gue akhirnya dia bisa menindahkan si orang yang tadi gue postingin iya iya baik sebenernya kan pengennya seperti itu betul tapi pas begitu beritanya berbeda iya what happen dipikirannya langsung gimana what happen wah gila gitu langsung di atak gue gini gila bisa kayak gini ya kok bisa mikirnya gitu gue gitu nah kan gue kena pasal dengan ancaman yang apa yang kayak Ahmad Dhani itu Sarah itu apa ahok ya segala macem nah itu ancamannya 5 tahun gitu dan ancaman 5 tahun emang ada undang-undangnya harus di dalem gila buat gue oke Tuhan izinkan kejadian ini terjadi dalam hidup gue berat tapi gue sangat tau persis bahwa ini pasti endingnya baik buat gue dan keluarga gitu jadi gue nangis gue nangis nil gue setiap di dalem gue nangis bahkan tahanan tuh ya setiap masih inget inget kejadian itu tuh gue selalu nangis nil jauh dari keluarga tuh berat banget gue gak pengen nangis sih sebenernya cuman walaupun udah 2 tahun lewat ya jauh dari istri jauh dari anak terus harus menerima satu hal yang cukup berat lah buat gue gue gak pernah ngalamin di dalam tahanan keadaan yang seperti itu berat walaupun sekarang gue masih tetap bilang bahwa gue bersyukur banget gue bersyukur banget ngalamin kayak gitu i have a lot of friends secara tiri langsung gue jadi sarjana hukum karena gue udah tau pasal-pasal temen-temen jadi tau karena kalo di dalem nil kita gak pernah ngomong eh lu kasus lu apa oh gue penculikan atau pembunuhan atau engga mereka nyebutin pasal eh 30 311 apa 265 263 262 gitu atau pencurian di malam hari di malam hari gitu jadi kan secara tidak langsung sama dituliskan oh gi pasalnya ini jadi kan gue tiap hari baca yang layan juga gue sambil ngapalin oh ini pasal ini jadi gue jadi sarjana hukum hmm di di penjara lu malah jadi sarjana hukum iya dan kalo ngomong orang 5 bulan lah 5 bulan tuh berasal 5 tahun pasti lah gitu gitu terus 2 bulan jadi kan emang penyidik atau polisi punya waktu eh sorry 60 hari kan untuk nahan sampai dilimpahkan kekejaksaan makanya waktu itu karena kasusnya di Jakarta Pusat gue masuk ke rutan salemba setelah itu jadi berat sih gue cukup lama untuk bisa menerima yang gue tunggu tiap hari adalah jam besuk hmm jam besuk itu di polda itu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore boleh tiap hari boleh oke eh senen sampai kamis jumaan sabtu minggu gak ada oke tapi gue boleh bersyukur karena Tuhan baik gue adalah eh tahanan yang tidak pernah gak dibesuk pertama istri gue tiap hari tidak pernah gak terus temen-temen gue temen-temen sekolah dari Bandung gantian wow wah keluarga saudara bahkan banyak temen-temen yang gue gak nyangka yang artinya buat gue disinilah kita bisa liatnya banyak orang yang sayang ya sama kita kadang kita baru bisa liat orang yang sayang sama kita pada saat mohon maaf kita kalo udah gak ada wah yang meninggal lah yang dateng banyak ya berarti orangnya baik hmm gue udah bisa ngeliat mana banyak banget temen-temen yang peduli dan sayang sama gue walaupun gue tau yang gak dateng pun buat gue mereka peduli terasanya adalah pada saat yang waktu gue keluar lah gue keluar tuh banyak banget orang yang kayak meluk gue bahwa aduh lu gitu lah semua sayang jadi gue tidak pernah gak dibesuk makanan gue yang dateng bawa makanan berlimpah jadi apa yang gue lakukan berbagi berkat ya karena gue dikasih berkat sama Tuhan lewat temen-temen yang dateng gue berbagi berkat lagi ke orang yang di dalem ya temen-temen jadi temen-temen mungkin ada yang bilang aduh masa Ugi saya gak pernah lo makan donat ini kalo bukan di dalem tahanan jadi mungkin di luar dia gak pernah makan donat itu tapi karena ada gue lewat temen-temen yang ngasih donat itu ya gitu ya mungkin jadi ngalamin ngalaminnya makan kayak gini itu buat gue itu hal yang buat gue akhirnya tau gak apa ya itu gila ya makanya kita tuh bener-bener setiap hari hidupnya harus bersyukur karena banyak orang yang lebih sulit lebih susah dari kita nih gitu loh lu sempet ceritain gue sih maksudnya emang si donat ini kan kayak kalo misalnya kita di backstage aja itu nih donat pasti dimana-mana dimana-mana banyak gak kemakan banyak gak kemakan abis itu kita yaudahlah ini tapi malah disitu kayak makanan mewah banget buat mereka gitu ya betul bro boleh gak diceritain ketika lu bener-bener masih marah masih bendam masih kayak ngerasa ini gak adil masih ngerasa karena gue yakin saat ini yang lagi nonton mungkin masih ada di posisi seperti itu ketika dia baru aja mendapatkan sebuah ketidakadilan di hidup dia iya dan dia ngerasa ini bukan salah gue ini salah yang lain gitu ini ini kenapa jatuhnya ke gue ini harusnya ya kenapa gue tadi kan ini harusnya bukan gue nih yang salah dia kenapa gue yang nanggung yang pasti temen-temen yang nonton jangan salah sangka dulu bahwa karena gue waktu kejadian itu Niel instagram gue wah banyak serangan-serangan gue tuh gak pernah punya haters bukan artis kelas yang banyak haters iya 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 nah jadi tapi sekali-sekali yang punya haters ya kasus itu iya gue gak tau siapa mereka gue gak tau itu dari akun bodong atau akun serius tapi yang gue bilang gue tidak pernah benci sama polisi gue gak pernah gue punya banyak temen polisi bahkan kalo mau ceritanya lagi nanti adalah Tuhan menempatkan temen-temen gue which is polisi-polisi ya yang ternyata temen main bola dia jadi apa kepala di tahanan gue pernah main bola 3 tahun yang lalu itu buat gue pekerjaan Tuhan tuh wow gak mungkin kepala tahanan jadi kepala tahanan aduh gue itu juga kaget gue jadi waktu itu ada sidak dia mau dateng orang Papua Pak Benny halo Pak Benny Pak Benny sekarang udah pindah gue udah kontek-kontek dia sekarang pindah udah bukan di tahanan bukan di Tati tapi di Sabara kalo gak salah dia dateng ke gue wah gila gue tuh hari kedua masih takut banget cuman pas dia ngomong gini heh kamu kan yang main bola sama saya kan terus gue hah gue lupa gue lupa iya iya kamu main bolanya kan jago terus gue bilang gue mau bilang jago ntar dikira sombong jadi gue bilang gini iya lumayan pak iya kamu bagus kamu mainnya gini-gini kita kan main 3 tahun yang lalu jadi 3 tahun yang lalu gue main sama dia sama Celebrity Football Club barengan sama Yudika segala macem dari situ gue merasa bahwa ih walaupun ya dia tetep dia adalah polisi dia yang jaga cuman buat gue ada ngerasa bahwa ada agak ada ketenangan sedikit lah ya dia tau gue gitu karena gue pernah ini ada temen lah di tempat baru iya gitu itu buat gue juga satu hal yang buat gue balik lagi itu Tuhan sih yang menempatkan hmm gak mungkin Tuhan gak ternyata dia udah dia udah 3 tahun udah disitu sekarang ya gue bilang gue udah kontek-kontek dia lagi udah gak disitu gak disitu beda cerita dong ya bahkan dia boleh cerita lah kalo lagi break dia suka bilang eh mas Ogi saya ini suka ada temen pendeta dateng jadi kalo mas Ogi mau dateng pengen counseling masuk aja ke ruangan saya kabarnya wow jadi pada saat ini ya jadi tidak melanggar aturan jadi pada saat break lagi besukan besukan ya wow ada satu kekuatan lagi penghiburan ya ya banyak yang kayak gitu eh banyak banget sih kalo buat gue termasuk temen-temen tahanan yang dikirimkan sama Tuhan juga ada di dalam buat gue adalah orang-orang yang justru saling menguatkan mau apapun kita yang jadi gue gak pernah ngeliat bahwa hey gue Augi gue artis gue apa engga gue gak pernah ngeliat itu jadi kita sama-sama saling doain saling support bahkan gue udah sempet reuni reuni zoom sama temen yang udah keluar juga waktu di salemba jadi kita di blok yang sama dia udah keluar juga kita udah zoom kemarin kita sempet kontek-kontek lagi karena kita masih punya grup karena udah keluar ya udah keluar karena kita tulis nomer kita grup WA terus yang di dalam juga adalah yang gue jujur dikasih hati sama Tuhan adalah ibu ranta sarumpahit ibu gue gue kangen gue sayang sama ibu kok bisa gue belum ketemu lagi tapi gue udah whatsappan setelah ibu keluar gue juga kontek sama atika juga kontek gitu atika juga suka besuk gitu waktu ini sambil cerita kalo ibu nonton inget gak ibu di hari pertama gue masuk ibu tuh deketin gue ngeliatin gue cuman gini selamat bertemu gitu ke gue terus gue tuh yang lagi stress-stressnya gini ih ibu kenapa sih kayak gitu gue tuh lagi takut banget gitu loh ngerti gak? kita dihadapkan dengan kasus yang sama yaitu hoax waktu itu ya kan? udah udah tapi akhirnya 27 Oktober 2018 tuh bokap gue ulang tahun jadi setiap ulang tahun gue pasti ngosongin pekerjaan pasti ke Bandung tapi justru di saat itu gue gak bisa karena gue ada di dalam tahanan sure yang gue bisa lakukan hanya telepon minta izin sama polisi disitu untuk minjem telepon cuman say happy birthday dari situ gue melihat bahwa sosok ibu Ratna Sarumpayet pun di umur 70 tahun ada di dalam tahanan tidak mudah gue tidak melihat latar belakangnya apa atau kasusnya apa atau dia dukung siapa atau partainya apa enggak gue melihat bahwa loh ini juga ini ibu Ratna ini di dalam tuh ya hitung-hitung seperti orang tua gue kan bener dong gitu jadi buat gue akhirnya dari situ gue mencoba untuk berapa kali gue coba ngobrol sama ibu jadi gue yang ibu sehat ibu baik gue cuman nanya apa kabar doang dari situ muncullah akhirnya komunikasi jadi sekitar sudah 3 mingguan atau sebulan lah gue ada di dalam gue mulai komunikasi sama gue Ratna dari situ gue mulai ibu saya ada makanan ibu mau gak makanan dari rumah ya aduh ibu kangen makanan dari rumah yaudah gue suka bawain makanan dari rumah tapi waktu itu emang ibu gak bisa sebarang kita kasih makanan karena di cek lab makanannya karena kan hitungannya ibu tahanan politik ya gitu cuman gue berusaha kalo apa yang ibu pengen atau itu gue bisa kasih lah karena emang tiap hari kan gue dibesuk jadi kan gue bisa minta tolong temen kek atau siapa jadi ya gue seneng lah gue kenal sama ibu Ratna gue kenal sama jadi deket juga sama Atika sama Rio juga dan sekarang seneng denger kabar sudah bebas sudah buat gue ibu juga pasti seneng ngumpul sama cucu sama anak gitu emm selama 5 bulan di tahanan lo boleh gak ceritain mungkin ketakutan terbesar lo disitu apa atau mungkin lo gak pernah digebukin disitu gue juga tau ya tapi maksudnya ketakutan terbesar lo di dalam tahanan itu apa dan emm lo tadi bilang ya Ogi Fantinus udah bukan artis kalo di tahanan iya dan itu mungkin ada dong pemikiran atau intimidasi gitu ya dari suara-suara di kepala lo yang bilang udah deh ki karir lo sampe di entertainment sampe sini aja udah gitu maksudnya semua usaha yang udah lo lakuin selama ini untuk membuat nama lo iya you know kalau keliatan bersih dan lain-lain udah hancur semua image itu dan kayaknya gak akan pernah bisa balik lagi iya gue sih gue karena jujur apa ya memegang janji Tuhan ya oke sangat memegang janji Tuhan artinya gue gak pernah ada rasa takut kalo untuk karir oke karena gini mungkin beda kalo buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang mungkin narkoba atau apa gitu gue ngerasa bahwa ini gue kepleset gitu loh jadi buat gue kalo masalah pekerjaan gue masih gue berharap oh kayaknya gue masih bisa lah gitu secara manusia ya walaupun balik lagi kenyataannya kalo emang lagi gak ada tawaran ya gak ada juga ya kan akhirnya berkat dari Tuhan juga gitu jadi itu gak ada tapi ketakutan gue nil adalah justru ini unik sih dan ketakutan gue adalah takut kehilangan orang yang gue sayang pada saat gue ada di dalem jadi kalo kita ada di dalem kalo ada terjadi sesuatu di luar kayak misalnya kemarin kayak bokap gue gak ada gitu gue gak segampang itu untuk bisa keluar ijin keluar atau apa itu yang gue takutin karena beberapa teman di dalem orang tuanya gak ada ya dia cuman baik dia di dalem jadi itu yang paling gue takutin justru malah gue tiap hari doanya Tuhan Yesus kasih kesehatan kekuatan buat papi, mami terutama papi, mami, kakak, istri semua karena gini papi tuh udah pake kursi roda pada saat itu jadi gue tau dia mikirin terus gitu besuk juga gak bisa jadi cuman mami pernah besuk gitu jadi buat gue gue harus bisa ngeliat papi lagi ngeliat mami semua minimal dia bisa melihat lu bebas juga pasti itu juga jadi satu sukacita buat betul orang tua betul itu yang paling gue takutin sih kalau yang lainnya buat gue pada saat di dalem nah ini orang ngomong gila lu gak takut ya di dalem sama tahanan-tahanan lain kayak di film-film iya buat gue buat gue masalah gebungin-gebungin sih sebenernya gak ada ya kalau gue gue juga gak ada gak ngalamin gitu cuman yang yang mungkin lebih kayak ini kan ke satu situasi baru satu keadaan baru tinggal kitanya kitanya bisa beradaptasi atau enggak kalau kitanya gak bisa beradaptasi ya mungkin lu akan merasa kerepotan gitu tapi ya guanya puji Tuhan gua beradaptasi dengan mereka ya mereka juga seneng bahkan gua tuh salah satu yang sering dipanggil ke sel nomor berapa sel nomor berapa buat sharing-sharing mereka suka pengen tau cerita tentang entertainment oh wow mereka suka pengen tau mas Ogi itu syuting-syuting itu gimana sih atau itu bener gak sih mas yang gini-gini mereka suka pengen tau karena dia percaya dari gue ya bener ceritanya gitu iya 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 diajak jadi ini pembicara gitu jadi pembicara cerita segala macem that's funny kalau kalau malu malu enggak sih gue sih jujur ya itu karena kasus gue yang seperti itu ya gue tuh merasa bahwa karena dari cerita istri gue dan lain-lain bahwa ini semuanya peduli support gue sebenernya gitu cuman emang keadaannya semua waktu itu mobil press ada cerita terus juga ada segala macem mungkin itu yang mungkin membuat cukup sulit lah gitu hanya dengan permintaan maaf dan lain-lain iya 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 dan mungkin gue juga dijadikan contoh ya di masyarakat gitu iya 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 buat gue yaudah nah yang gue belajar adalah gitu nil gue sempat cerita bahwa gue punya banyak temen gue ngerasa gue punya banyak temen orang tua gue punya banyak temen temen-temen gue punya link yang begitu banyak ee mereka punya pengaruh lah mereka punya influence iya gitu sampai ke siapapun lah gitu karena pengen ngasih tau gue cuman pengen gini cuman minta tolongnya bukan gini memperbaiki yang eh jadi jadi bukan membenarkan yang salah iya gue cuman pengen mereka mengerti bahwa gue bener-bener gak punya niat jelek udah itu doang iya iya setelah itu yaudah bebasin gue dong gue minta maaf gitu tapi ternyata gak bisa ya itu gue bilang waktunya gue bukan waktunya Tuhan bahwa kalo Tuhan pengen gue ada di dalam tahanan selama 5 bulan pasti Tuhan pengen 5 bulan itu gue belajar sesuatu lu pas awal-awal di penjara itu bener-bener emm sekarang nih kayak lu wah enak lah temen-temennya gini kepala penjara gini segala kayak gitu tapi pas awal-awal banget pas pertama kali lu masuk banget gitu ya itu you know obviously lu gak suka sampe kapan akhirnya lu bisa menerima satu bulanan lah satu bulan satu bulan satu bulan tuh gini yang gue bilang kenapa jadi gue gitu sampe gue terus berdoa gue baca firman intinya cuman satu kenapa gue gak belajar untuk memaafkan kenapa gue gak belajar untuk bisa apa ya ya apa ya kata-kata paling baik ya memaafkan sebenernya memaafkan dan memaafkan orang lain memaafkan diri sendiri dan berserah gitu jadi gue ngerasa bahwa kenapa setiap hari gue berdoa Tuhan gue mau keluar besok ya Tuhan tetap besoknya gak keluar gue Tuhan gue terus setia dengan berdoa besoknya keluar ternyata gak keluar gue berpikir mungkin Tuhan gak mau ngeluarin gue ya kalo gue masih punya rasa marah masih punya rasa kesel karena kalo gue dikasih keluar dan gue masih punya rasa itu mungkin di luar gue akan melakukan hal yang lebih bodoh lagi betul kan jadi akhirnya yang gue lakukan adalah oke gue gak mau ngeliat dulu mungkin kiri kanan keluarga gue istri gue mencoba berbagai cara untuk gue bisa keluar tapi gue di dalam adalah gue terus belajar untuk memaafkan dan belajar untuk berserah sama Tuhan gampang lagi enggak susah banget pasti lah susah banget susah banget dengan dengan berbagai masalah dari diri gue pribadi dari pengalaman pribadi dari pengalaman orang lain cerita itu kan secara diri langsung mempengaruhi gue juga pasti tapi akhirnya menurut gue gue sudah sampe bahkan ini lucu 2 hari kalo liat instagram gue orangnya rajin posting 2 hari setelah gue keluar dari tahanan dari salemba tempat apa yang gue dateng pertama kali penjara lagi bukan iya polisi kantor polisi cyber crime cyber crime iya nangkep gue ngapain gue cuman mau bilang terima kasih orang bilang aneh dan tolol mungkin karena kalo gue cerita ngobrol sama temen-temen dalem orang yang udah pernah masuk penjara gak pernah mau dateng lagi tuh ke iyalah iya jadi buat gue ya gue harus say thank you kalo gue gak ngalamin kayak gini mungkin gue gak belajar tentang hidup atau gue gak belajar tentang memaafkan atau gue tidak belajar tentang mengasihi prosesnya memaafkan seperti apa? pas di dalem iya proses memaafkannya ya apa ya kalo gue susah sih susah untuk diungkapkan dengan kata-kata ya tapi ya buat gue menghilangkan rasa bencinya itu menghilangkan rasa marahnya aja mungkin gue gue gak tau caranya gimana gue cuma bisa berdoa sih oke jadi gue minta roh kudus minta Tuhan kasih kekuatan lembutkan hati gue untuk bisa memaafkan kasih gue ketenangan kasih gue kesabaran karena gue orang gak sabaran iya asli gue orang gak sabaran istri gue juga tau banget iya gue juga udah denger juga kosek-kosek tentang lo gak sabaran di di good friends iya jadi ya mungkin itu sih yang mau Tuhan ajarin buat gue jadi ya mungkin kalo orang ngeliat di luar bahwa ya Ogi kan orangnya baik ya orangnya selalu ketawa-ketawa tapi kan setiap pribadi sebenernya gue juga punya masalah di dalam jadi gue sendiri yang gue harus rubah gitu dan buat gue yang bisa merubah apapun lewat semua kejadian yang diizinkan terjadi sama Tuhan ya cuman kekuatan Tuhan hmm gitu sekarang gue berubah gak? gue masih belajar tapi udah berubah banyak tapi masih belajar masih belajar iya saat itu Enzo anak lo umur 3 tahun 3,5 tahun itu nyokapnya bilang apa men ke Enzo? waktu gue di polda kan kita masih terus optimis bahwa keluarnya gak lama lah ya waktu itu masih di polisi dan lain-lain jadi masih ngomong papihnya lagi syuting di police station gitu terus sampe akhirnya udah gak keluar akhirnya Enzo mulai besuk lah mulai ngunjungin tapi ngunjunginnya gue tidak pake baju si orange itu jadi gue emang dipanggil penyidik terus gue lepas dulu baju orange nya hmm baru ketemu sama keluarga gak lama balik lagi gitu tapi pas lagi sudah harus ke Salemba istri gue besuk nah kunjungan di Salemba itu bentuknya kayak aula hmm jadi rame? iya rame dibawa pake ticker gitu ya oke jadi bentuknya kayak sekolah kan jadi akhirnya dia bilang ke Enzo bawa papinya sekolah which is sekolah bener ya iya sekolah kehidupan sekolah tapi beda nih sama Enzo kalo Enzo pulang sekolah jam 12 pulang ke rumah kalo papi nginep sekolahnya wow jadi Enzo tau kalo besukan ke sekolah papi ke sekolah papi ya tau nih gitu wow nah itu yang gue selalu sharing juga adalah sampe hari ini pun dia masih taunya gue waktu itu sekolah dan udah lulus gitu misalnya ya iya udah beres sekolah dan yang gue harus jelaskan suatu saat nanti nil adalah bahwa papinya bukan orang jahat bukan bad guy karena dia taunya polis itu what is polis job adalah menangkap orang jahat menangkap orang jahat tapi sekarang kalo ditanya Enzo mau jadi apa polisi jadi ya segitu itu nah itu yang gue harus nanti jelaskan pelan-pelan gue gak tau kapan gue cuma minta Tuhan Tuhan dikasih waktu yang tepat gitu ya cara menjelaskannya gimana gue masih belum tau nih ya gue punya permasalahan sama seperti lu sih gue ngerasa gue pernah punya masalah dalam rumah tangga gue dan gue gue lebih nyaman ceritain ini ke temen-temen gue dan ke orang-orang gue mungkin nulis buku soal ini lah tentang permasalahan di rumah tangga dan lain-lain gitu ya tapi gue gak akan berani untuk ngomong ini ke anak gue sendiri you know what man like dan gue ngerasa lu secara nyantai ngomong soal ini dan ini tapi ketika lu duduk sama anak lu di depan mukanya lu pengen ngomong papa sebenernya dulu pernah masuk penjara itu kayaknya susah banget oh itu gila sih itu susah itu susah banget dan gue harus menjelaskan karena yang gue dapetin gitu ya kita ngomong ke semua orang kalo misalnya apa yang mereka lakukan dengan informasi tersebut terserah mereka gue gak peduli betul tapi kalo anak kita misalnya oh bokap gue pernah masuk penjara berarti gak papa dong gue nanti masuk penjara juga sama seperti bokap gue itu dengan informasi tersebut gitu karena kita pengen terus sebagai ayah tetep terlihat sempurna di mata anak kita sehingga anak kita pun juga mempunyai jalan yang sempurna tapi pada akhirnya kan kenyataannya anak kita mau jalan hidupnya sempurna atau engga itu bukan dibawa kontrol kita kan dibawa kontrol Tuhan gitu pada akhirnya gitu jadi kalo misalnya lu sendiri ketakutan terbesar lu untuk ngomong sama Enzo itu apa selain kayak ya dia taunya dia mikir nanti lu ya itu pasti ada resikonya itu ketakutan gue resikonya adalah dia marah dulu atau sebel gitu ya cuman gue sih kalo ngeliat Enzo gue optimis ya kayaknya gak lah dia bisa mengerti kalo gue ya cuman jadi gue gak terlalu ada gue gak tau cuman yang gue takutin cuman ini kapan nih waktu ngomongnya tuh kapan nih ini yang masih gue belum tau gitu gitu loh lu kayak ngebayanginnya nanti ketika ini dia umur bapak misalnya lu saya cuma mau proses ini sama kayak sekarang 5 tahun mungkin 7 tahun 6-7 tahun kali ya udah kayaknya udah bisa kasih tau kayaknya karena balik lagi kita hidup ternyata di dunia digital sekarang kan dia tinggal ngegoogle nama bokapnya iya sekarang kan belum sekarang dia masih googlingnya dia masih apa rockblocks segala macem jadi nanti kalo dia udah mulai googling tentang bapaknya ya dia akan akan tau cerita soal penjara itu dan dia akan kalo detail kan dia pasti akan nanya kenapa bukan ngomong dari dulu atau terus kenapa nyebutnya sekolah bukan itu nah itu kan gue juga penjelasan nah gue juga kalo gue suka gini iya menjelaskan undang-undang ITE ke anak-anak tuh gimana karena karena menjelaskan undang-undang ITE ke masyarakat aja susah betul gak? yang dibilang abu-abu lah apalagi ke anak-anak kumur 7 tahun gitu betul tapi yang gue ini sesuatu yang mungkin bisa menguatkan lu juga karena ini ada seseorang yang ngomong ini juga sama gue kayak kalo misalnya anak dia mempunyai anak tiri gitu ya dia anak angkat gitu semakin cepet dikasih tau ke anak tersebut kalo misalnya dia anak angkat itu semakin bagus daripada nanti kalo misalnya dia udah tua baru bilang gitu katanya gitu ya gue gak tau ini bener atau gak karena gue juga gak punya anak angkat tapi maksudnya kayak gini the reason kenapa dia ngomong seperti itu gue misalnya gini apa yang terjadi sama rumah tangga gue dan lain-lain gitu ya semakin cepet gue sama istri gue ngomongin ke anak gue tentang hal tersebut gitu itu akan semakin baik karena dari situ dia akan menjadi saksi dia akan ngeliat wow seberapa indahnya grace yang terjadi di dalam keluarga kita seberapa indahnya kayak biarpun nyokapnya tau kalo misalnya ayahnya apa ya bokapnya itu gak sesempurna itu tapi tetep dia terus memilih untuk mencintai suaminya gitu jadi dia durasi untuk melihat indahnya jauh lebih banyak kayak dibanding itu ya bagus sih itu gue setuju sih ya i think i think it good ya mudah-mudahan memberikan lu courage lah ya iya nah jadi pada saat itu pun juga lu sebenarnya baru selesai shooting film lagi-lagi ateng gitu itu sebagai lead role perang utama belum pernah belum pernah sebelumnya lu belum pernah perang utama gak pernah gue FTV sinetron film pun juga pasti cuman peran membantu utama gitu-gitu dan pasti dibayangan lu wah udah namanya ateng lagi-lagi ateng segala kayak gitu wah ini sih wah gila iya gue jadi peran utama iya nama gue bakal banyak diberita iya betul tapi ternyata namanya banyak diberita bukan karena filmnya bukan karena itu iya iya gitu dan ternyata ketika filmnya premiere tayang iya gak ada gue juga lu di dalem lu di dalem gila bro maksud gue apa ya dan lebih kerennya lagi lu masuk nominasi juga pas lagi di dalem iya puji Tuhan that's crazy iya jadi maksudnya pembelajaran dari itu apa sih iya ya itu makanya kadang kita ngeliat sesuatu ya ngeliatnya cuman dari sisi duniawi dalam tanda kutip ya gue ngeliat bahwa wah lu sebagai peran utama terus ini kan legend ateng iya iya dan secara omongan komentar sutradara dan beberapa orang yang sudah nonton ini film gue memerankan atengnya sangat baik artinya kan kita tau banyak orang yang bikin film sebelumnya atau apa yang gak pas lah atau gimana artinya dari sisi kesuksesan harusnya wah akan wah terus juga guenya akan sangat dipuja-puja seorang Ogi akan dipuja-puja gitu kan dengan acting yang sangat baik iya segala macem tapi ya ya kalo sekali lagi mungkin Tuhan gak pengen gue jadi orang yang sombong atau Tuhan pengen gue ya udahlah tetep aja sebagai Ogi yang sekarang atau gimana ya gak pernah tau cuman ya akhirnya kejadian itu ya membuat gue jadi lebih belajar untuk rendah hati aja kalo gue sih melihatnya gitu ya sukses film salah satunya emang diliat dari jumlah penonton jumlah penontonnya emang tidak terlalu banyak pada saat itu tapi pada saat gue diapresiasi sama HTI waktu itu Indonesia Movie Award untuk aktor utama terbaik gue di dalem tuh gue lagi di dalem dikabarin sama istri gue dateng yang kamu di nominasiin gue gak pernah di nominasi selama karir gue di entertainment lu udah Panasonic udah apa gue belum pernah Bill gue belum pernah ee jadi dapet nominasi itu tuh gue happy nya happy saya happy nya nangis lama banget ya yang temen-temen di dalem yang meluk gue tuh wow iya gitu dan pada saat itu yaudah gue nominasiin segala macem dan ee ya gue jalanin sampe melewati proses sidang dan tiba-tiba ya buat gue proses sidang gue putusan 5 bulan akhirnya gue keluar 11 Maret terus ee acara Indonesia Movie Award nya ternyata gue bisa hadir kan kalo gak salah seminggu setelah itu deh tanggal 17an gitu deh iya iya akhirnya gue bisa dateng dan buat gue ya ampun gue masih ternyata Tuhan baik masih ngasih kesempatan gue juga untuk dateng kesitu yang menarik adalah justru wah gue tau dateng ke acara besar apalagi gue nominator gitu ya gue bingung pake baju apa udah lama selama ini pake kaos lana pendek doang kalo ditahanan bos sedal jepit sedal jepit iya kan akhirnya orang orang kostum gue lah ya dia ngukur baju kata dia gini Kau Gi aku pertama kali ngukur baju di dalam Salemba di rutin jadi gue tuh jadi mau dateng ke acara itu itu gue fittingnya tuh di dalam Salemba karena waktu itu kan kita keburu gak gue udah tau akan keluar waktu itu udah tuh putusan eh yaudah akhirnya situ ya ya seneng walaupun tapi jujur lebih banyak bersyukurnya gak menang tuh buat gue tidak apa-apa tapi lu tau gak kalo mau di flashback lagi benang merah dari Tuhan tuh sangat hebat gue karir entertainment gue 2004 main sinetron itu adalah diambil sama PH nya Karnos Film alias Rano Karno Direkturnya Rano Karno kenapa gue seneng banget karena ya sidul dulu kan Direkturnya Rano Karno pemainnya Rano Karno juga tapi 2020 lu nominasi nya nominasi nya barengan sama Rano Karno Rano Karno yang menang Rano Karno iya gue merinding buat gue iya gila lo satu nominasi iya 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 hehehe waktu lu keluar gue denger si Enzo juga menyebut lu ya iya gue bikin video waktu itu di Youtube gue juga jadi keluar Enzo mertua gue Mami ya terus Diana sama Enzo yang menyebut cuman waktu itu emang prosesnya lumayan lama jadi gue nunggu dulu baru keluar malem nah malem itu emang biasa lah ada teman-teman media yang datang kita press con dulu di dalam nah pas udah mereka pengen ngambil adegan gue keluar nah gue di pikiran gue cuman satu gue tuh emang nyiapin baju tulisannya bebas segala macem lah gitu dan gue bilang keluar tuh gue pengen happy namanya juga bebas jadi gue pengen keluar tuh pengen bebas gitu jadi pas keluar tuh gue gitu bebas tapi gue gak nyangka anak gue dari ujung lari papi 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 peluk gue alright gila saya mau cuman siapa? Are you happy? Bilang dong Are you happy? Bilang Udah Bercucuran air mata Termasuk temen-temen media juga Semua pada nangis loh Karena ya segitunya Ya ternyata emang yang paling berat Pada saat kita ada di dalam tahanan adalah Berpisahnya kita Sama keluarga Sama anak sama istri Tapi yang momen pas dia Teriak-teriak Ateng Karena dia Ateng itu sangat berkesan sama dia Karena gue gak bisa Gak bisa datang Di premier dia yang Ikut sama maminya gitu Dan dia nonton dia nonton ngeliat ada papinya ada dua Ada kembar Jadi dia bisa Bisa meranin tuh Kalau Ateng gimana gini Kalau Agung Atau apa Jadi dia sambil pegang gue Ateng pulang Ateng pulang Which is ya bener pulang Akhirnya gue pulang Ya Gila That's beautiful man Iya Dan akhirnya Seperti tadi yang lu bilang gitu Ketakutan terbesar lu Adalah Kalau ada seseorang yang lu cintain Itu Meninggal dunia Ketika lu masih di dalam Tapi Untungnya pas lu keluar Itu keluarga semuanya masih ada Lengkap Tapi Baru Beberapa bulan yang lalu ya Bokap lu Tapi sebulan yang lalu Sebulan yang lalu Itu beda Jadi sebelum anak kedulu lahir dong Iya betul Seminggu sebelum Anika lahir Papi itu Oke Seminggu sebelum Anika lahir Dan itu indah Gue tetep bilang indah Gue sedikit bilang gitu Kenapa Sedih sedih banget Kehilangan papi Apalagi Mau liat cucu ketujuh Tapi gak sempet Ya gitu Tapi Ternyata Tuhan tuh waktunya selalu bagus Nil Harus diakui Kita tuh harus sadar Sama setiap apa yang terjadi Yang keliatannya kayak gak enak Kita ngomong kedukaan tuh Tidak enak Tapi kalo di Kita Kita berdoa Kita pikirkan dengan baik Itu semuanya baik Kenapa Setelah papi gak ada Seminggu kemudian Anika lahir Anika jadi penghiburan Ya Untuk Omahnya Untuk Om Tandanya Semuanya Beda ceritanya Kalo kebalik ya Misalnya justru Anika dulu lahir Baru opa gak ada Iya Itu bakal Beda cerita tetep masih sedih Sedih Bapaknya sedih Jadi Gak tau ya Gue gak rasa apa yang terjadi dalam kehidupan gue Pasti juga temen-temen semua Kalo dipikirin lagi Semuanya waktunya selalu Baik Soal waktunya tepat Walaupun ya kita bilang Bukan artinya Indah terus ya Bagus terus Betul Kejadian tuh masih ada Kejadian jatoh Kejadian gak enaknya Berarti setelah 5 bulan lu ditahanan gitu ya Pembelajaran apa sih yang lu dapetin disitu Maksudnya kenapa Tuhan mengizinkan Lu berada di tahanan gitu Jadi maksudnya Pasti ada Ada satu pembelajaran yang lu dapatkan sekarang Gitu ya setelah itu Dari situ Belajar memaafkan dan mengasihi Oke Dua hal itu sih Memaafkan Ya seperti tadi kita sempat bahas Memaafkan segala sesuatu yang Bisa kita lakukan Ataupun tidak kita lakukan Tapi tetep Kita gak usah nunggu orang lain minta maaf Tapi dengan kita minta maaf Kita punya hati yang lebih Damai Sejahtera aja itu Yang mengasihi Ya buat gue Gue dikasih kesempatan sama Tuhan Untuk melihat keadaan di dalam tahanan Yang Kalau kita lihat lagi Lebih banyak orang yang Lebih berat keadaannya dibanding gue Dari sisi apapun ya Dari sisi keluarga Dari sisi ekonomi Dari sisi finansial Dan lain-lain Jadi Ya belajar untuk mengasihi Makanya kenapa Gue dengan teman-teman good friends Sama Yosi Sama Coki Sama Regina Dan lain-lain Sampai hari ini Karena sekarang pandemi ya Cuman sampai hari ini Kita masih terus pelayanan di Rutan Oh Di Sisa Lemba Terus kemarin kita udah ke Pondok Bambu Yang perempuan Karena gue Ternyata dikasih hati Sama Tuhan Untuk lebih ke Melayanan Pelayanannya di rutan Karena gue punya pengalaman Ya Gue bisa cerita Terus juga Gue bisa Bisa Gue sangat tau lah Apa yang mereka butuhkan Ya Jadi kalau mungkin dulu gue punya baju-baju layak pakai Ya Mungkin gue kasih Kalau kita kan dulu taunya ya panti asuhan Atau apa Sekarang Mendingan kasihnya ke Rutan Rutan Ya Bukan gue se rohani ya Cuman buat gue Gue pun juga banyak melakukan Banyak hal yang Gak benar di hadapan Tuhan Tapi Tuhan masih selalu selamatkan gue Banyak hal Termasuk mengenai Gue pernah serangan jantung Gue pernah apa Itu semua dipegang Tuhan juga Dua kali lagi sama jantung Dua kali Sekali lagi basket 2012 Terus 2016 lagi ngantri Pasca Lagi ngantri gereja Kan kalau ngepe sisi ngantri Itu Ya jadi Disitu Jadi buat gue Ya itu tadi Apa Gue belajar buat Peduli sama orang aja Oke 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 jadi sekarang ini Gue ngundang Diana juga Gitu ya Istri dari Ogi Kalian udah married berapa lama Married Udah 6 tahun ya 6 tahun ya 6 tahun ya Wow 6 tahun Tapi kayaknya Gue bisa bilang nih Ujiannya banyak banget ya Dan ujiannya Kebanyakan datangnya dari dia Iya betul Kalian ketemunya gimana sih By the way Jadi Jadi Kediana kan Kamu 8 tahun ya Di Global TV ya Iya Oke Jadi aku waktu itu lagi Satu perguruan berarti kita ya Iya Satu perguruan Satu aliran ya Terus udah gitu Lagi siaran Terus dia itu temennya Partner siaran aku Waktu itu Intan ya Iya Tadi bawain Obsesi Infotainment obsesi Oh iya Oh lu dan lu Gue lagi bawain NBA Di Sindo TV Oke Terus yaudah Gue kenal sama Intan Ngobrol sama Intan Terus ngeliat dia Eh dia ngedip Gue gitu Serius banget Iya Karena gue Wah cacingan nih Kebenernan gue lagi Cari cewek yang cacingan Pas udah Pas Cocok gitu Cocoknya gitu Sesimpan itu Iya Hoax 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 Eh hati-hati loh Kasusnya hoax juga Jadi Diana sendiri Yang membuat Diana jatuh hati Waduh Ogi Itu amal Amal yang gelo Iya lah Cenggih lagi Dari hati Waduh iyalah Amal lagi gini Setiap dia Dulu masih BB BBM BBM Oh iya Setiap BBB Bing Duh Ngapain sih nih orang BM-BBM gitu kan Dulu masih gitu Terus yang Akhirnya pas ketemu lagi Ngajak Makan ya Makan siang Karena kan kamu ngantor Disitu Ngebut tuh Kebun siri Tapi karena kan lucu kan Bikin tau aja Kayak sedikit-sedikit Kayak Ya nyaman ya Gitu lucu ya Dan kemarin dia carinya Cowok yang gak ada leher Ya udah pas Carinya langsung tembolok Dan Dari Dari Diana Pas Si Ogi Kayaknya Oh lucu ya nih Kayaknya Lo ngerasa kayak Oh iya Apa When you decide Oke ini bisa nih Jadikan suami Kayak gitu Itu kapan tuh Pas-pas dia Lagi ngapain Sebelum married kan 2012 Serangan jantung dulu kan Iya Serangan jantung Sepupu gue Mirna Namanya sempet ngomongin Ke Diana Di Lo yakin Udah kena jantung nih Lo tetep mau kawin Kata gitu Sepupu apaan Macam apa itu Apa ya Itu Dateng Sendirinya aja sih Tadinya tuh udah kayak Iya gak ya Karena kan tadi kita sempet putus-cambung Putus-cambung gitu ya Iya betul Terus Tiba-tiba Gak tau ya Emang udah Jalan Tuhan Jalan Tuhan Yaudah Tiba-tiba digampangin aja gitu ya Pas kita Dari Dia niat Dia mau married Sampai akhirnya terwujud Ketemu keluarga Keluarga Apa segala macem ya Itu Jantung kan bukan Menjadi suatu Halangan gitu ya Bukan Itu Satu bagian kecil ya Banyak sih ya Ternyata itu adalah awal Katanya Jantung kan itu adalah Hanya bagian kecil Berarti dia kan kuat banget Iya Yang paling berat sih ya Akhir-akhir ini ya Beberapa bulan terakhir Kemarin itu 2019 Maksudnya di Salemba Oke Itu berat ya Ujian menurut aku yang paling Bikin susah nafas Pastilah Dan maksudnya Oke Gue pengen nanya sih Ke Diana sendiri gitu ya Jadi You know Setelah lu mengorbankan Banyak hal Dan abis itu juga Lu udah sempet ngeliat Ogi Jantungan juga Dan lain-lain gitu Dua kali lagi kan Dan Tetep lu Merasa Gue pengen punya anak Sama Ogi Dan akhirnya Dapatlah Enzo Dan pada akhirnya Ketika dia masuk ke penjara Itu kayak Sebuah ujian lagi Aduh Jangan-jangan gue Gak direstuin sama yang di atas Gitu Atau Jangan-jangan You know Dan apalagi Pasti Kepikiran gak sih Kayak Kayaknya Kalau misalnya gue ceregin sekarang nih Masih sempet gitu Misalnya Like Is there Sempet gak sih Gak ada sih Cuman Aku malah mikir Bahwa Apa yang terjadi Kemarin itu Ya emang diizinkan Menjadi sama Tuhan Supaya membentuk Pogi jadi orang Lebih baik lagi Ya udah gitu aja sih Jadi kayak Aku mikirnya kayak Kalau aku pergi sekarang Ya berarti Aku gak Gak Apa ya Apa yang aku ucapin Waktu itu Mas nikah Berarti Buka It's not the truth Gitu doang Kalau misalnya kayak Ya bisa aja sih Saat itu aku pergi Bersama-sama Iya kan Bisa aja Memang bisa aja Aku pergi Waktu itu gak ngurusin dia Cuman Tapi bukan itu Emang ini Karena saat itu juga Kejadiannya Aku pikir Sebenernya Bukannya aku Gak bilang Oh dia salah Ya dia memang salah Cuman Bukan yang mencuri Atau bukan yang Kriminal yang Memalukan lah Maksudnya Menurut aku Cuman Emang itu kesalahan Dari Akibat emosi dia yang Terlalu berlebihan Di saat yang cepat Dan timingnya juga lagi Jadi menurut aku ya Ini emang pelajaran Buat dia Supaya jadi orang Lebih baik lagi Jadi Ya udah kita jalanin aja Aku mikir Siki gitu Saat itu sama Enzo Gimana? Kayak Lu selalu bilang Kalau misalnya Papa lagi Sekolah Lagi sekolah Dia lagi belajar Ya pokoknya Aku tuh kayak Waktu itu Shock Terus Cuman bisa nangis Kalau lagi sendirian Di kamar aja gitu Baru kayak Gak di depan Enzo Gak bisa Gak bisa Di depan Enzo ya Harus Ya harus happy Karena kan dia kan Gak tau apa-apa kan Gitu Cuman dia emang Nanya Kenapa Papinya kok Gak pulang Gak pulang ya Papinya lagi syuting Lagi syuting di itu Aduh bohong deh Cuman ya Satu hari nanti Pasti kamu harus ngomong Tadi kita udah sempet Ngobrolin sih Soal itu Jadi menurut lu Emang tetep Dia harus Ogi harus ngomong Sama Enzo Nanti Kalau misalnya Papanya juga Lu pernah masuk penjara Segitu Gitu Kenapa? Kenapa kamu pikir? Ya karena Jejak berkembir jita Gak bisa bohong Dan sekarang Anak Sekarang udah pada pinter ya Satu hari Pasti dia akan nanya Walaupun mungkin Gak sekarang Mungkin 5 tahun lagi Atau mungkin 10 tahun lagi Coba pasti dia akan Nanya gitu Ini kapan ya? Gitu Pasti dia akan nanya Dan Ogi harus mempersiapkan Untuk Menjawabnya Pas lagi Ogi di dalam Dalam tahanan Yang paling berat Buat lu itu apa sih? Kayak Apakah Berusaha tegar Di depan Enzo Atau Keluarga-keluarga Yang ngomong-ngomong Dengan kata-kata Yang paling menyenangkan Tuh kan Atau Lu ketakutan Sama Wow Ini Gue Misalnya Bergantung Sama Ogi Dengan Biaya dia Sebagai Entertainer Sekarang ketika dia masuk Kemungkinan besar Dia udah gak jadi Entertainer lagi Karirnya mungkin Udah gak Lanjut lagi Gak bisa Membiayai Hidupan gue Dan anak-anak Misalnya seperti itu Apa Kesulitan Atau Tantangan yang paling besar Saat itu apa Buat dia Waktu itu Di otakku Cuma kayak Gimana cara Dia keluar dari sini Susah banget Karena Aku aja Pas mau Jenguk dia Masuknya aja Ribet banget Masuk Ini kasih Ini Pakai Di scan Buka Ini lagi Waduh Ini masuk aja Ribet Gimana mau keluar Aku aja Mau ngunjungin aja Masuk Terus kayak mikir Aduh berapa lama Harus kayak gini Gitu Karena ya Balik lagi sih Kasian ke dianya Dia juga Maksudnya Aku tau dia orang yang Paling gak bisa diem Maksudnya pengennya tuh Do something Gitu kan Ya Ngapain Ngapain Terus Tapi dia Tidak bisa Ngapa-ngapain Disitu kan Jadi Kepikiran dia juga Terus kepikiran Kalau masalah Keuangan sih Emang Untuk itu ada Tabungannya Ada tabungan Sama Mulai Sempet cerita juga Jualin sepatu Karena gue kan Koleksi Jualin sepatu Ya Buat gue pikir Karena waktu itu Kita gak tau Akan Keluarnya berapa lama Putusannya berapa lama Jadi Paling gak ini Udah ada nih Jualan sepatu Jadi Diana gue suruh kontak Temen gue Ada yang ngurusin sepatu Itu dia suruh kesini Sepatu mana aja Yang bisa dijual Sekarang ngumpulin lagi Koleksi lagi Oke Si dianya yang Oke Ada gak Nasehat buat Diana Yang menguatkan Lu banget saat itu Satu nasehat gitu Maksudnya Gue Gue selalu Ngerasa gitu ya Di pernikahan yang Masih muda gitu ya Itu Storm You know Badai itu Pasti Dengan kencang itu Berusaha meruntukkan Si pernikahan tersebut Tapi sekarang nih Udah 6 tahun Merit dan keliatannya Kalian gak runtuh Dengan badai yang Emang Luar biasa banget Ya Sebenernya yang Menguatkan aku adalah Ya itu sih Dukungan keluarga Dan Temen-temen yang Di sekitar aku Yang memberikan aku Masukan yang benar Gitu Maksudnya Kita berada di komunitas Yang benar Ya Jadi kayak keluarga Kayak keluarga Inti pun juga Gak 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 ngejudge Gak ninggalin gitu Tetep support Terus kayak Keluarga Ogi juga Yang selalu Apalagi kakaknya Ogi Kaldo yang selalu Maksudnya kita tuh Intens banget Untuk Gimana nih Kita harus gimana Gitu Maksudnya kayak Supportnya tuh Berasa lah gitu Di aku Dan Ya udah Semua omongan Dan support yang Kayak aku gak ditinggalin Gak ngerasa sendiri Gitu lah Gak ngerasa Sendirian Jadi itu Menurut aku kuat Sebenernya Termasuk keluarga Diana Luarga Diana tuh The best sih Maksudnya gak pernah Ada yang Tukan Atau cerita apa Gak ada Mereka justru Mendoakan Mereka support Walaupun mereka gak Nanya langsung Karena dia tau Keadaan Diana Lagi berat Gitu Tapi Support Ya gue mau bilang Makasih sama Mami Sama Nena Yang setiap hari Masakin buah Di penjara Yang kasih makanan terus Makanan sore Itu malem Kita bikin 8-10 dus Buat di dalam Membuat teman-teman Itu Mami Dan the best Sampai Mami ngomong gini Kalau Kan gue orangnya Gak bisa diem Jadi kalau gue di Kalau lagi syuti Kalau tiap hari Pasti ada aja Urusan meeting Jarang gue makan Di rumah Kata Mami gini Kan gue bilang Mami makanannya enak Waktu gue di dalam Tahanan Kamu dulu Mami masak disini Gak pernah dimakan Sekarang Udah dalam bentuk Masa harus Masa harus Penjara dulu sih Makan makanan Mami Sikit lagi Tapi the best Makanan Mami itu The best banget Tanya gue sampe Sampai ada yang teman gue Tahanan Kayak Siapa ayah Waktu itu minta dibikinin jengkolnya Ini kan dibawain jengkol Sampai segitu Dan buat gue Hal simple Mungkin masak Itu tanda support Yang luar biasa Buat Buat Buah Dan buat Diana Buat anak Semua Mami 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 Luar biasa Sekarang nih Kalau misalnya Lu sebagai seorang istri Ngeliat Ogi Yang setelah keluar dari Tahanan Udah ngelewatin ini Dan lain-lain gitu Banyak balada kehidupan Lu ngeliatnya seperti apa sih orangnya Setelah Setelahnya Setelah Atau iya Kalau misalnya lu pengen kontrasin dari sebelumnya Setelahnya boleh juga sih Ada perubahan gak ya Masih belajar lah Masih belajar Yang namanya Apa namanya Pelajaran itu kan Pasti ada Adalah pengaruhnya Buat Ogi Gitu Jadi orang yang Lebih sabar Jadi Kalau Menghadapi satu masalah Tuh gak Gak cepet panik Dia tuh orangnya panikan banget Nah Gue tuh sama dia tuh berbeda banget Gitu bener-bener Dia slow Aku slow Woles gitu ya Nah dia tuh yang panik Pengen cepet-cepet Buru-buru Gitu jadi Nah dulu biasanya kita berantem soal itu Nah mungkin memang Akunya juga harus Jangan terlalu Woles Ganya juga harus Calm down di tengah-tengah Nah itulah yang kita pelajari sekarang Kita di dalam pun Sempet berantem loh Jadi kita cerita Di dalam Gue di dalam Berantem Sampai yang gue Sampai Ya ini sampe Diana Sempet nangis Berantem karena gini Setiap ketemu Kalau kita ketemu nih Kita Apa Kita di tiker Kita ngobrol Gue Masih ngerasa Dia Kurang usaha lagi Untuk ngeluarin gue Wow Karena Dia pengen cepet keluar gitu Of course Ngerti kan Karena gue juga Berat di dalam Sedangkan menurut gue Ini Birokrasi Terus Maksudnya kayak Gak gampang Kita sering kayak gitu Tapi akhirnya kita Nangis bareng Terutama gue Minta maaf juga Ke Diana Yaudah kita doa bareng Selalu ya Gitu dan Itu Suka muncul Dan buat gue Artinya gini Yang kayak gini Mungkin buat orang-orang Yang ada di dalam Tahanan Pasti sering tuh Berantem akhirnya Gara-gara Hal-hal yang kayak gitu Karena stress Dua-duanya stress Pasti keluar lah Kalimat-kalimat Kayak Lu gak tau Seberapa Sulitnya gue di dalam Sini Yang satu juga ngomong Lu gak tau gue udah berusaha Lu tau gue juga Lu gak ada duit Gue gak ada kerja Ini pertanyaan Untuk nutup aja Sebagai ininya So Seperti apa sih Karakter Tuhan Di mata kalian Kayak gitu Apalagi Tuhan yang Apa ya Mungkin Ya Semasa hidup kalian tuh Seperti apa sih Dari Ladies first lah Aku Ya Ya buat aku Tuhan itu Mengubah hidup aku sih Ya jadi Membuat aku Tuh Menjadi orang yang Yang aku bilang tadi sebelumnya Berbeda lah dari aku yang dulu Gitu Dan Dulu aku pikir aku gak bisa Gak bisa seperti itu Kayak Ya hal simple aja lah Dulu aku misalnya Kayak dulu aku ngerokok gitu ya Dulu Ya itu memang pikiran dulu Kayak Siapa yang bisa ngarang gue ngerokok gitu Dan aku juga Gak pernah kepikiran Bisa berhenti Karena Aku tuh kayak udah Mungkin ya Lari-pelarian stress juga Atau apa Aku gak tau lah Dulu jahe jaman itu Sampai akhirnya Waktu aku Belajar Pendalaman Bible Waktu itu Itu Pendetanya ngomong Kalau Dia tuh Cerita Kalau dia itu Berhenti ngerokok Jadi dia lagi ngomong bahwa Lakukanlah sesuatu Karena kamu cinta Tuhan Bukan karena kamu takut Dengan dia Gitu Kayak Kalau misalnya kamu Karena kamu cinta Walaupun kamu ada kesempatan Atau apa Kamu gak akan balik lagi Melakukan hal yang salah Ya gitu lah Pokoknya itunya seperti itu Wow Dan dia memberikan contohnya Tuh dengan pas Ngerokok Oh wow Saya dulu tuh Ngerokok katanya gitu Ampe akhirnya Jadi kalau dia Ada kesempatan Kalau dia cuma takut Kalau dia ada kesempatan Pasti kan dia ngerokok lagi Gitu kan Ketika lagi kosong sendirian Iya kan Cuman Akhirnya dia ngomong sama Tuhan Tuhan Aku tuh Pengen berhenti ngerokok Cuman gak tau caranya Tuhan dia yang Yang iniin semua Yang kasih tau caranya Yang kasih Caranya gimana gitu Akhirnya besoknya dia Tiba-tiba ngomong ngerokok Kayak gitu lah Terus aku kayak gini Hah Ngomong gini Gak mungkin banyak Gitu ya Aneh gitu kan Kayak aku Ngerasa seperti itu Pulang ya Pulang-pulang nih Ngomong nih Sambil ngerokok di kamar Tuhan gue juga Kau berhenti ngerokok Gue juga kaya berhenti ngerokok Cuman Ya Tuhan aku juga gak tau Bagaimana caranya gitu Ya kalau misalnya Tuhan yang bikin aku Bikin ngerokok gitu kan Gak lama kejadian lah Mama aku stroke Nah pas Di rumah sakit kan Aku gak bisa ngerokok Ya kan Gak bisa ngerokok Kadaan yang membuat diri Terus udah gitu Pas udah selesai itu berlalu Udah keluar Dua pulang lagi Aku ngomong kok Gak enak ya Oh mungkin ini Masuk angin nih Dulu kan gitu Masuk angin Beli lagi Beli Waduh Masih gak enak ya Oh ini berarti ini Serinya yang kurang baru nih Dulu kan sampe Diingetin ini Seri terbarunya nih Yang mental Kan aku mental Serinya harus cari yang Paling baru nih gitu Cari yang paling baru Emang gak bisa Tiba-tiba emang Doa aku waktu itu Didengar Tuhan Dan yaudah Sampai detik ini Gak pernah Mencinta rokok lagi Dari yang Setiap hari rokok Terus all day Dari SM SMB Terus MP Kelas 3 Dan aku mikir dulu Siapa yang mau ngelarang aku Dari orang tua Gak bisa ngelarang Dulu pacar Gak bisa ngelarang Suami juga gak bisa ngelarang Gak bisa Ternyata ya Tuhan yang disitu Kayak aku ngerasa Bahwa Wow Tuhan tuh Kerjanya Sangat misterius Dan luar biasa Banget gitu Dan hal simple Sekecil itu aja Menurut aku Yang bisa merubah Hidup aku Jadi berkaku ya Tuhan tuh membimbing aku Ke Menjadi orang yang lebih baik Dengan cinta kasihnya Dengan Ajarannya Gitu Kalau Ogi sendiri Iya Tuhan itu kasih Kalau gue mungkin Gue boleh bilang Apa ya Semua orang boleh bilang ini Tapi mungkin gue Orang yang pertama bilang Tuhan paling sayang Sama gue Sebagai manusia Karena gue banyak banget Dikasih Kesempatan Kesempatan Atau orang sebutnya Ujian hidup Banyak hal Bahkan Tapi ya gue ngalamin Semuanya Ngalamin Bimbingan Tuhan Penjagaan Tuhan Perlindungan Tuhan Dalam kehidupan gue Lewat siapa Lewat Orang-orang di sekitar gue Keluarga Teman-teman Istri terutama Jadi ya buat gue Ya kalau ngomong Tuhan itu ada Ya Tuhan itu ada Tuhan itu Kasih Ya Tuhan sangat mengasihi Dan Tuhan punya Waktu yang paling tepat Buat kita Saat kita ngerasa bahwa Kita hebat Saat kita ngerasa bahwa Kita bisa mampu melakukan Apapun Tapi Sebenernya ada satu Kekuatan yang lebih besar lagi Itu kekuatan dari Tuhan Untuk kita Karena Gue lagi belajar Selain lagi belajar Mengenai kesabaran terus ya Yang kedua adalah Ya belajar buat Segala sesuatu itu Mintanya sama Tuhan Termasuk kita saat pandemi ini ya Kita kayak berat segala macem Pekerjaan Segala macem Ya emang mintanya sama Tuhan Kalau cuma mikirin Eh temen kita bisa Bantuinnya sih ini temen Enggak mintanya sama Tuhan Karena Gue suka lupa sama Firman Tuhan Carilah dulu Kerajaan surga Maka semuanya akan Ditambahkan ke kita Dan itu sebenernya Janji Tuhan kan Dan iya dan amin Jadi sebenernya Itu sih yang gue lagi Terus belajar Untuk gue bawa Sama keluarga Oke jadi lo fokusnya Bener-bener Untuk si Fokusnya ke Tuhan Biar nanti urusan-urusan lainnya Nanti yang akan di Itu urusannya Tuhan lah Saatnya kita mengasihi Tuhan Mengasihi orang-orang yang ada Di sekitar kita aja itu Wow Oke So Diana sama Ogi Terima kasih banget Terima kasih Gue ngerasa Wow Inspired Jujur Dari Dari Diana Khususnya gitu ya Padahal Ogi ngomongnya Lebih lama sama gue Tapi lu ngomong dikit aja Gue inspire banget Dan lu gila It's so amazing Sebagai seorang istri Yang bener-bener Teguh pada pernikahan Teguh pada janji pernikahan Di atas Altar saat itu Dan abis itu Juga kalian Kayak Melewati badai Yang udah kenceng pun Tapi tetep Pernikahan kalian Malah teguh Dan kalian Ngasih kreditnya Bukan karena kehebatan lu Bukan karena kehebatan lu Tapi kehebatan Tuhan And it's amazing Thank you so much Very inspiring Dan again Kepada tetangga gue Yang gue cintain Dan gue sayangin Kalau misalnya kalian ngerasa Ini Ceritanya Diana Sama Ogi Itu Harus denger Sama seseorang Yang kalian sayang Siapa tau aja Video ini Bisa menyelamatkan Pernikahan mereka Jadi kalau misalnya kalian pengen Share Langsung share Jangan lupa untuk subscribe juga Dan menonton network Jangan lupa untuk bunyiin Loncengnya Supaya kalau misalnya ada video baru Lu duluan yang akan Kita notifikasi Alright So thank you again Kita akan ketemu lagi Minggu depan Di Daniel Tentang Kamu Seru juga Ternyata ngobrol sama Diana Istri dari Ogi Dia ternyata Seorang wanita yang Sangat kuat Tegar Luar biasa banget Terima kasih banget Buat kalian semua Yang masih setia menyaksikan Episode gue Dengan Ogi Fantinus Dari awal Sampai sekarang Nah biar gak ketinggalan Gue ingetin lagi nih Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan selalu bagikan tayangan ini Ke tetangga kalian Yang menurut kalian Memiliki kisah hidup yang sama Atau mungkin sedang mengalami Tantangan hidup yang sama Sampai jumpa